Berlin adalah kota yang hancur saat perang dunia kedua terjadi, dan setelahnya masih ada perang dingin yang membuat Berlin terbagi antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Namun dibalik semua cerita kelam tentang Berlin, kota ini adalah kota yang menarik untuk dijelajahnya. Saat masih terpisah, Berlin dibelah oleh tembok yang memanjang hingga 155 km. Sisa tembok Berlin masih bisa dilihat di East Side Gallery. Tembok ini dibangun pada tahun 1961 oleh Blok Timur. Tembok bertujuan mencegah warga melarikan diri ke wilayah barat. Salah satu celah resmi untuk bisa melaluinya, ya cek poin Charlie ini. Saat perang dingin usai dan Jerman kemudian bersatu, tembok Berlin diruntuhkan. Namun pos jaga Charlie dipertahankan. Tempat ini pun menjadi salah satu daya tarik wisata. Dua petugas berkostum tentara masa lalu bahkan turut berjaga. Mereka siap berfoto dengan pengunjung, dengan bayaran tentunya. Keluarkan dua euro dan mereka akan bergaya di depan kamera. Menelusuri kota Berlin terasa menyenangkan bersama Gita Savitri Devi. Gita, vlogger Indonesia yang sedang kuliah di Jerman. Subscriber channel Youtubenya berada di atas 135 ribu. Sementara lebih dari 170 ribu akun menjadi pengikutnya di Instagram. Gita mengajak saya ke kawasan Moabit untuk berbelanja. Di sini aroma Turki lebih terasa. Sepanjang jalan berderet toko-toko yang menyajikan pangan halal. Gita kembali membuat vlog. Tema tentang Jerman memang menjadi salah satu favorit para penonton channel Youtubenya. Berbagai hal diceritakannya dalam vlog, termasuk bagaimana menjadi muslim yang menjadi kaum minoritas di negeri ini. Jadi hari ini kita lagi ada di tempat buat belanja makanan halal. Sehari ini saya semakin mengenal Berlin. Tak cukup itu, saya juga semakin tahu sosok Gita. Ia tak cuma sekedar vlogger, Gita memiliki banyak misi besar. Dan ia menyampaikannya lewat video.